Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pacuang-cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian, amin Dan jangan lupa Yang kawan-kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani malam anda Memantau market, yang arahnya gimana Udah ijo lagi kawan-kawan ya Semoga ini bertahan gitu ya Semoga selalu naik, naik, naik Dan naik menjelang akhir bulan Seperti itu mudah-mudahan di awal Bulan Juni nanti, keadaan Market segera pulih Kembali, mantap siwa Harapan dari kita semua seperti itu, biar kita Dapat cuan maksimal Oke teman-teman, di kesempatan Malam hari ini, kita akan membahas Perihal si Bitget atau Birish Lagi ya, mantap siwa, kita lama Sudah nggak membahas Brish ini ya teman-teman Kita lihat dulu dari chart-nya Si Brish, nah disini Kemarin sempat nge-pump lumayan Tinggi, cukup signifikan ya Karena dia baru listing di suatu exchange Ya walaupun bukan exchange besar Tapi setidaknya membawa perubahan yang cukup menarik bagi Si Brish ya teman-teman, mantap jiwa Dan kemarin sempat kalian yang udah Main scalping ya Di serok di bawah, jual di kepala delapan Atau bahkan di KuCoin sempat kill Zero, sebentar habis itu turun lagi Mantap jiwa kali ya Cuan ya lumayan gitu teman-teman Oke buat kalian untuk saat ini ya Jika ingin pasang jaring teman-teman Saya sudah pasang jaring di kepala enam delapan Ya tadi siang atau tadi pagi itu sudah kena Terus saya pasang jaring juga di enam enam teman-teman Ya enam enam Terus sama di enam lapan lagi Seperti itu Coba pasang di angka itu teman-teman Ya siapa tahu ke jaring kalian bisa kena Seperti itu, mantap jiwa Oke lanjut Ini ada informasi perihal si Bruce ini Bahwasannya dia akan ada Apa ya Proposal Perihal listing Ke apa Listing ke dalam exchange Tire 1 lagi teman-teman Ya Itu langsung dari devnya Bilangnya Dua exchange Sedang diajukan proposalnya Langsung saja kita menuju Karena ini dari Apa Dari Apa ya Kayak Hasil amanya ya teman-teman Hasil ama daripada si Bitget Atau Birash Dan ini adalah rekapan Ama daripada Bitget Get Shanem ya teman-teman Developer daripada Birash Ini adalah percakapan nih Antara Dep Sanem Dengan Apa ya Dengan Komunitas Si Bitget Teman-teman Dan disini pun banyak Stimbul pertanyaan teman-teman Salah satunya Yang membuat kita Agak bertanya-tanya gitu Teman-teman Disini Ada sebuah yang bertanya Get Shanem ya Disini kita lihat Baca ya Disini kita bahasa Mana tadi ya Mana 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 Nah ini teman-teman Dari Praful Gautam ya Dia bertanya Bisakah kita mengharapkan Satu pertukaran tingkat Lagi pada akhir bulan ini Bos Nah jadi Maklum ya Maklum ya Kalau di translate Bahasanya agak Agak rancu gitu Tapi setidaknya Pertanyaannya dia adalah Bisakah kita mengharapkan Satu pertukaran lagi Kedalam exchange Alias listing lagi Kedalam exchange ya teman-teman Di dalam exchange Tire 1 Atau exchange besar ini Sekali lagi di akhir bulan ini Dan jawabannya Dari Get Shanem Atau developer Dari pada si Bitget Birish ini Tidak bisa teman-teman Tidak bisa Karena mengapa Karena dia berpikir Bahasanya memang Dalam keadaan market Seperti ini Akan tetapi Teman-teman Disini jawabannya Ya tidak Ya berarti kan tidak Tidak bisa Tidak akan ada listing Di akhir bulan ini Terus Untuk ke Tire 1 Ya teman-teman Dan terus disini Kami telah mengirimkan Dua pertukaran Tire 1 Dalam tiga bulan terakhir Jadi tunggu Sampai pasar pulih Nah Jadi si Gert Shanem Ini sudah mengirimkan Dua proposal Kedalam Tire 1 Teman-teman Untuk melisting Si BitGrad ini Dan dia berharapkan Ya Berharap kepada Komunitasnya Untuk bersabar Sampai dengan Keadaan market pulih Nah kalau ini Saya setuju Teman-teman Kenapa Kalau dia sampai Listing ke dalam Tire 1 Dalam keadaan Market yang Seperti ini Itu tidak akan Mendapatkan Hasil maksimal Ya Tidak akan bisa Mendapatkan Hasil maksimal Karena apa Dia akan naik sebentar Abis itu Downtrend lagi Turun lagi Gitu teman-teman Jadi benar Ketika Market Bullish Dalam keadaan Bullish Membaik itu Dia baru Akan ada Listing lagi Ke Tire 1 Seperti itu Dan disini Dia juga Menjelaskan Bahwasannya Untuk di Bulan ini Teman-teman Tidak akan ada Listing ke Tire 1 Alias exchange besar Gitu intinya Teman-teman Tidak akan ada Listing ke exchange besar Untuk di Akhir bulan ini Kita tunggu saja Di bulan besok Juni ya Siapa tahu Itu ada Listing ketika Market membaik Nah itu harapan dari kita Dari bulan Juni Semudah-mudahan sih Memang membaik Itu teman-teman Harapan dari kita semua Disini juga ada Pertanyaan ya teman-teman Dari Perishi ya Teman-teman Dimana dia Mempertanyakan Gert Sanem Kapan terus Wallet Akan memiliki Rantai BRC Dan disini Dijawab oleh Gert Sanem Alias developer Daripada si BitGert atau Bires Dia menjelaskan Bahwasannya Diperlukan Minimal 6 bulan Setelah Tanggal Peluncuran BRC 20 Nah jadi Peluncuran BRC 20 Ini kan di Bulan Februari Kalau tidak salah Teman-teman Di bulan Februari Maret April Mei Juni Juli Nanti sekitar Bulan Juli Teman-teman Atau di awal Bulan Agustus Kemungkinan Kemungkinan besar BRC 20 Akan terintegrasi Di Terus Wallet Seperti itu Teman-teman Dan kalau kita Memacu dalam Pertanyaan ini Dan mengambil Kesimpulan Apa yang disampaikan Gert Sanem Itu di Bulan Juni Paling lambat Mungkin di awal Agustus Seperti itu Teman-teman Nah dan disini Juga ada Pertanyaan Yang cukup menarik Ini teman-teman Dari Crypto Misit Ya teman-teman Dimana dia Mempertanyakan Kapan Cek ya Sentralisasi Exchange Daripada Bitgrade Ini akan Diluncurkan Dan berfungsi Penuh Dan disini Dijawab juga Oleh Ket Sanem Bahwasannya Saat pengujian Beta Selesai Itu Akan Sepenuhnya Hidup Kami Mengembangkan Dari awal Sehingga Kesalahan Book Dan Apa ya Masalah Dapat Diperbaikin Nah jadi Setelah ada Peluncuran Beta Ini selesai Teman-teman Maka itu Akan segera Bisa Digunakan Secara Penuh Ya teman-teman Sudah bisa Digunakan Secara Umum Atau Gamblangnya Seperti itu Nah untuk Saat ini Memang lagi Apa ya Pengembangan Untuk Menghilangkan Bug Masalah-masalah Yang ada Di dalam Apa Exchange-nya Di si Bitget ini Teman-teman Jadi kita Memang Harus Disuruh Menunggu Bersabar Menunggu Bersabar Dan disini Pun timbul Pertanyaan Perihal Wallet Brace Atau Itu yang Hilang di Playstore Ya memang Itu disampaikan Juga Dari akun Twitter Si Bitget Bahwasannya Memang Itu mengikuti Aturan Dari Google Kalau gak salah Seperti itu Ada update-an Ya Kita tunggu saja Ya Ibaratnya Katanya sih Ada Apa ya Perbaikan Sebentar lah Intinya Seperti itu Dan itu pun Akan segera Kembali Kedalam Playstore Lagi Ya kita Tunggu saja Berita positifnya Berita baiknya Tapi setidaknya Disini Saya Ucapkan Selamat Happy Cuan Buat Kalian Yang mungkin Kemarin Sebelum Ngepam Serok Di bawah Habis itu Sampai Kepala Delapan Lebih Kalian Jual Habis itu Serok Di bawah Lagi Nyentuh Kepala Lapan Kalian Jual Lagi Berarti Kalian Sudah Cuan Ya Teman Teman Seperti itu Nah Mungkin Ini Dulu Pidahal Breast Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan Dan Tetap Semangat Walaupun Berita-berita Tentang Cryptocurrency Di luar Sana Semakin Parah Itu Teman Tapi Setidaknya Kuatkan Mental Kalian Seperti itu Mungkin Ini Dulu Pidahal Breast Semoga Bermanfaat Salam Cuan